BM Universitas Indonesia gaduh setelah membuat video animasi Puan Maharani jadi manusia bertubuh tikus. Dalam video, tampak gedung keong di gedung DPR RI terbelah. Di tengahnya kemudian muncul tikus dan diakhiri kemunculan kepala dan wajah Puan Maharani berbadan tikus. Mim itu berkaitan dengan sikap DPR RI yang menyetujui perpu cipta kerja bagi sejumlah pihak. Konten yang dibuat BMUI itu sudah memenuhi unsur delik penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur di Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ketua BMUI Melki Sedekhuang menegaskan, animasi itu merupakan bentuk kritik yang lazim diutarakan di negara. Demokratis, ia juga menegaskan bahwa visual semacam itu. Termasuk figur tikus yang berkonotasi dengan koruptor, dibuat bukan sekadar untuk mencari sensasi melainkan memang memiliki arti, politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menyayangkan kritik yang disampaikan BMUI. Ia menilai satir mim yang dibuat oleh BMUI terhadap institusi DPR tidak patut karena merendahkan akal budi dan tidak terdidik. Terima kasih telah menonton!